Pertempat di halaman kantor Bupati Batanghari Jumat pagi, Bupati Syahir Syah melantik 581 orang pejabat Eselon 3 dan 4. Pelantikan ini merupakan pelantikan tahap kedua setelah sebelumnya pelantikan 69 orang pejabat di rumah dinas Bupati. 581 pejabat yang dilantik tampak tidak memakai jas, melainkan hanya memakai batik. Sementara itu untuk pejabat Eselon 2, Bupati Batanghari Syahir Syah mengaku masih butuh proses open bidding terlebih dahulu. Karena sesuai aturan, pejabat setikat Eselon 2 harus mengikuti proses tersebut. Meski demikian, Bupati menjanjikan akan segera melantik pejabat Eselon 2 jika proses tersebut sudah selesai. Terkait pejabat yang terpilih dalam pelantikan ini, Bupati Syahir Syah menekankan telah melakukan berbagai pertimbangan. Namun yang paling utama, Syahir Syah mengangkat pejabat yang dinilai memiliki moral yang baik. Dia membucang 10 tahun Kalau loyalitas gimana, Pak? Loyalitas itu kedua. Kalau moral baik, biasanya dia loyal. Ada yang mengkaitkan dengan pilkada kemarin, Pak. Gimana, Pak? Kok bisa, Pak? Jadi pertimbangan politik, Pak? Pertimbangan banyak hal. Tapi yang utama itu tadi. Dari Raden, Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Terima kasih.